Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan putih teman-teman Bagaimana kabur teman-teman semua yang harus benar mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya rabbalamu kali ini saya mau apa namanya pasangkan sepeteng sepetengnya jadi tidak pakai bis beton jadi pakai limbah ya limbah ban bekas tapi biarpun limbah namanya ban itu kuat bertahun-tahun ini ada penget yang dimotong papan udah ada Pak Hasim juga itu bantu lagi sama Mas Mako ini Mas Manto orangnya dia butuh apa menyelesaikan anunya apa kemarinnya Bang Ipan mana kabarnya Manto sehat kan sehat-sehat inilah cara memasang apa namanya ini ban buat bitang ini kan pengganti apa namanya pengganti batu bis beton ya bis beton jadi lubangnya ini harus ditahan seperti ini kalau nggak pakai kayu kalau di sini kan pakai kayu ulin pakai ulin mungkin kalau di luar sana mungkin kalau nggak pakai bisa pakai apa apa namanya batu setelah ini terpasang begini ini fungsinya supaya kalau ditekan dari atas dia tidak tertutup ininya tidak tertutup sini supaya ini tidak tertutup supaya ini lubang ini terpakai terus kalau yang tanahnya tidak meresap air kalau tanahnya tidak meresap air di sini itu harus dikasih lubang supaya airnya ini bisa keluar dari sini kasih lubang sedikit sedikit lah tapi kali ini disini itu lubangnya kebetulan meresap air ini belum dikasih ayu semua kemarin baru sementara ditaruh sini dulu kan ya ini nanti dilepas semua diangkat lagi diangkat lagi dikasih kayu seperti ini fungsinya fungsinya kayu ini supaya ditindis dari atas itu tidak lubangnya ini tidak tertutup lubang ini gitu karena ini disini kan apa tanahnya kan dia meresap air jadi lubangnya sini nggak dikasih cukup cukup itu lubang bawahnya juga dikutup Oke simak terus video dari saya saya lanjut belajar dulu ya teman-teman pemasangan papan itu hampir selesai bagaimana Mas Hasim panas panas memang panas sepol hari ini nih aduh lumayan panas setelah itu dipasang seperti ini nih contohnya disini nanti ditutup atasnya tinggal kalau kita nyesuaikan aja atasnya kalau biasanya kalau di tanah-tanah apa namanya eh yang berair itu dari tanah sini di biasanya dikasih naik satu meter atau 80 supaya disini ada rongga rongga udara kalau dikasih rata kalau ini bisa dikasih rata soalnya ini kan tanahnya nggak mengandung air nggak terlalu banyak mengandung air terus bawahnya tanah peresapan nah tanahnya juga merasa apa meresap air disini ini tanahnya jadi cukup begini nanti atasnya dikasih rata aja nggak apa-apa ini cor pemasangan papan juga hampir selesai sebelah sini bagian bilang kayak kamar mandi ini hampir selesai sedikit lagi terus bagian sini bagian sebelah sini kurang sedikit lagi juga itu itu nanti dikasih apa namanya dipakar cuman jarang-jarang ya supaya ada apa namanya udara dikasih itu dikasih itu alhamdulillah hari ini kami berempat ya dibantu sama Mas Manto Mas Manto dibantu di sini tuh orangnya yang mudah-mudahan hari ini sama ngecor ya kalau nggak ada halangan nggak ada halangan mungkin hari ini selesai ya sama ngacor sepiteng terus pasang kloset mungkin selesai mudah-mudahan nggak ada halangan halangan suatu apapun amin oke kita lanjutkan oke kita lanjutkan oke kita lanjutkan ini pemasangan paralon pembuangan sudah selesai bagi sting juga selesai tinggal tunggu pengecoran ya karena masih nunggu itu teman-teman diatas masih masang sekatan dengan kamar-kamar di dapur jadi kita sambil nunggu disini cuacanya betulan panas betul hari ini nggak tahu betulan panas betul kemarin-kemarin agak menting ini kok panas betul ini jadi dibikin datar begini aja teman-teman rata sama tanah dindingnya sudah selesai Alhamdulillah Oke sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh